Oh satunya lagi itu matiin satunya ada lagi nih tuh nyala lagi kan Oh ini hijau kuning ini putih keren gua pink ini caca ini ya caca tempelin itu biar manis aja tombol belakang kayaknya belum dipakai deh masih kosong sen harus ditekan waaah nanti kita lewat dulu ya oke selamat pagi semuanya sepertinya udah rata siang sih kali ini gua mau review motor gua lagi kelihatan nih ban-ban depannya gitu oke welcome back to my channel tjts apa kabar semuanya semoga baik-baik aja kali ini gua mau review motor gua mt15 entah ada yang bilang mt apa gitu tapi ya terserah ada yang bilang fiction modif juga terserah penting gua serang Oke pertama ini ada kaki-kakinya upgrade-an terkini ini pakai double-disk kalau lebih LNB udah dapet dulu nah ini ada waw 4-6 aneh gak ganti sebelumnya kita pakai swing arm sekarang pakai pro arm atau single single arm ini pakai copotan dari Ducati Monster gila jadi motornya 150cc rasanya rasa moge nggak juga cuman part-part aja tambahannya gitu biar terkaitan lebih mau geluk lagi makanya gua pakai oke gua minta maaf sebelumnya karena posisi kotor habisan mori samori akhir tahun ini ya gila ujiannya dikasih hujan dari malam sampai pagi tadi madwar gitu jarang ada yang pakai man gua tetap pakai seenggaknya bisa ngurangin cipratan walaupun ya cukup lumayan parah sih dan ini kalau dilihat dari gearnya nah giri ini pakai gear merk TK cuman dicat ulang sama rantainya juga TK ukuran 520 hs nah ini sebenarnya gear buta dibuat kita bubut pakai di pro armnya Ducati ini bentukan pro arm Ducati ya kalau sebelumnya ada yang pernah lihat modifikasi MT15 pakai pro arm tapi yang itu customan bukan copotan dari Patmo G kalau ini Alhamdulillah bisa pakai gitu Patmo G dipakai di motor ini kalau ini kemarin ada yang bilang Bang minta tolong dong soknya di upgrade-nya ini gua upgrade pakai Olin bukan hanya sekedar Olin-Olin-an ini bukan hanya stiker ya tapi emang produk aslinya dari Olin kenapa gua milih Olin karena emang mantep empuk dan luar biasa kalau buat kone ringan enak stabil ya Nah untuk selanjutnya Oh ya tadi atau ya tadi atau sekarang pakai Bipro kan mereknya nggak begitu kelihatan karena kotor ya ini udah digedain kayak tadi nah ini pakai bracket-bracket custom ya modifikasi gitu jadi kalau yang namanya MT15 itu kan ada satu doang kalipernya sama piringannya gitu jadi dibuat lagi eh kita buat tambahan ini kita custom ulang biar masuk kalipernya dan ini enggak pakai pelek bawaannya ya diganti peleknya produk lokal produknya merek apa ya udah rada ketetupan nih pokoknya produk lokal nggak pakai produk dari copotan Moge gitu intinya bisa masuk dan ukurannya sekarang udah 3,5 inch ukuran peleknya ukuran peleknya kalau ukuran peleknya 120 sebelumnya kalau bawahnya 110 kalau 110 itu kayaknya rada nggak imbang sama ban belakang karena ban belakang itu pakai ukuran 200 dan velgnya 6 inch oke ada tambahan lagi bukan hanya itu sekarang masuk ke sini ini kan sebelumnya warna warna kuning ini dicat jadi warna hitam dan ini bisa nyala kalau dinyalain nih ada warna merah nah cuman kalau ikan siang kalau malem sih kelihatan keren bisa ada lagi ini lampu tambahannya kayak yang MT ya MT9 atau MT7 gitu gua kasih tambahan ini fungsi juga fungsinya lumayan kalau kondisi jalan belak ini ada kendala sih kalau di plat nomor ya sebelumnya kan ini bawahnya disini emang bener kalau ganti radiator Bipro kan gede nggak muat nih ininya plat nomor jadi gua taruhin lagi biasa sebelum ini gua taruh di bawah ya karena kondisinya begitu udah udah gua balikin lagi ada ketutup sejadi upside-nya kalau untuk suara gue tes ya suara masih segini aja kalau ini enaknya bukan yang kelas ya tapi ya ada pun ini peletnya maka punya Ducati eh terus ya yang gua ucapin terima kasih sama test custom deck yang udah konsep motor gua yang udah garam motor gua terima kasih banyak kalau ada teman-teman yang pengen motornya dikustom bisa ini masuk kayak ke minor factor sih tapi jok belakang gua belum dikustom disini ya ini juga ada merchandise yang juga dari custom bike ayo kenapa-kenapa motor gua nih ini tombol buat ecu ada mode racing ada mode apa yang gua namanya intinya kalau mau tenaga diawal makanya yang di bawah kalau yang atas kalau pengen lebih panjang nafasnya jadi ada dua ini keren gua lampu pengaturan bukan lampu ini ada nih banyak pembakar ini lampu nih tuh lo nyalain lampunya nyala tuh satunya lagi itu matiin satunya ada lagi nih oh yang ini hijau kuning mah udah warna juga nih ini 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 putih keren gua pink ini ini caca ini banyak caca ini ya caca tempelin tuh biar manis aja oh ini sen mana sen tadi gini ya tombol belakang tombol belakang kayaknya belum dipakai deh masih kosong sen harus ditekan wow ini masih pada bingung juga karena ada tombol kayak gini ya tombol biasa dipakai dipakai ya mani gua pakai universal aja jadi masuk sini nih sen kiri ya tadi pencet ini yang di running ini model kanan 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 ya oke ada lagi kayaknya masih pada ini nih kepon ini ini buat apa ini Bang biar kelihatan kalau mau maksikan ikan cupang juga bisa nih kelihatannya oh berarti kan cupang ya ini kaspernya abis berapa duit ya aduh berat kalau ngomongin duit ya hahaha pusing ya aduh makanya bantu subscribe nih banyak-banyak biar ada cuan kayaknya pakai model sendiri nih aduh masih ya gitu lah perjuangan nah tuh yang dipegang tadi sebenarnya ini bolong ini pedoknya sebelah doang beda sama swing arm karena pakenya pro arm apalagi 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 ya pakai tritek apa tritek udah jelas nih tulisannya tritek tanpa sponsor ya tritek mau ada modenya mana nggak ada modenya Oh bukan yang kemarin bukan moga di-endorse sampai tritek ya ya oke tritek tolong endorse saya hehehe ya apalagi udah cukup belum di steam aja sih masih kotor kita taruh lagi ya ya jangan lupa tritek endorse ya rumah, subscribe, komen, dan subscribe oke oke review banget nggak banyak mungkin segitu aja ada pun nanti kalau ada yang mau nanya atau apa boleh di kolom komentar sebenarnya gua ucapin terima kasih banyak dan mohon maaf kalau reviewnya singkat dan motor pun kondisinya kotor apadanya kayak gini karena habis hujan gua sempet gua steam berjalan ya see you next time